Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah, ada box nggak? Box plastik. Ada nggak? Box? Ada, ada, ada. Nah, ini box siap, bagus. Ayo, Pak, kita masukin ke box dulu, Pak. Ayo, kita masukin ke ati. Ayo, kita masukin ke ati. Ayo. Ayo, kita masukin ke ati. Oke, yuk, bantik kita. Tadi tuh, hari ada belum payah diperiksa semua. Ya, diperiksa lagi, Pak. Kita periksa lagi, Pak. Periksa lagi. Ruang dalam yang sangat kotor dan lembab seperti ini menjadi tempat kesukaan ular dan binatang-binatang lainnya. Wajar saya jika seular sanca yang saya tangkap tadi bisa tumbuh hingga besar di dalam pabrik yang sudah puluhan tahun kosong. Di mana, Pak? Di ruang apa itu namanya? Ruang gensel. Oh, ruang gensel itu? Nah, sekarang kita mau cari lagi yang lainnya. Salah satu ruangan yang berada di dalam bangunan pabrik tua ini oleh para penjaga tidak pernah disentuh. Bahkan tak seorang penjaga pun yang berani masuk ke dalamnya. Yaitu sebuah ruangan berukuran 2x5 meter yang sangat gelap dan pengap. Gelap ya, tempatnya apa ya? Gelap. Maklum saja jika para penjaga tak berani masuk ke dalam ruangan bukas genset. Ya, suasana di dalamnya memang agak mengerikan. Dan kata para penjaga, mereka sering mendengar suara-suara aneh disertai aroma wangi dari dalam ruangan ini. Eh, ada musang! Nah, lihat. Ternyata, selain gula, ada juga taktua lain yang menghubungi tempat ini. Nah, salah satunya ini, lihat. Musang liar. Ini adalah musang pandan atau musang gula. Musang ini berbau khas, bau pandan. Makanya disebut musang pandan. Biasanya musang-musang yang liar kayak gitu. Musangnya enggak lah. Kalau baik-baiknya pasti dia ngelawa. Suara-suara aneh dan bau wangi yang seringkali tercium oleh para penjaga, rupanya berasal dari musang pandan. Bau wangi pandan ini sendiri berasal dari kelenjar yang berada di musang rusak. Musang, termasuk jenis mamalia, liar yang kerap temui di sekitar pemukiman dan bahkan perkotaan. Hewan ini pada siang hari tidur dan bersembunyi di lubang-rubang dan ruangan gelap. Nah, ini tadi kita pegang ekornya nih. Nah, lihat. Gini. Dia gigit, sampai nggak bisa dilepas kayak gini. Dia punya taring yang tajem banget. Dah, krep. Dia punya taring yang tajem banget. Anda bisa lihat. Jahitan sepatu panji ini sampai... Lihat, bolong. Karena kena taringnya. Meski bukan tergolong menampai buas, saya tetap harus waspada untuk menangkap hewan yang satu ini. Gigi-giginya yang tajam mampu merobek kulit saya di kalangan. Terima kasih. 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 Siap. Nah, ini tempat terakhir ya, Pak. Yang kita mau siisir lagi ya, Pak ya. Supaya clear dari ular. Dalam pabrik ini udah kita nyatakan nggak ada ya, Pak ya. Ya. Udah habis, binatang-binatang udah nggak ada. Kita tinggal di sini nih. Oke, yuk kita mulai yuk. Setelah area dalam bangunan pabrik sudah bersih dari keberadaan satwa liar, sekarang saya akan melakukan penyisiran yang terakhir di sekitar bangunan pabrik. Untuk lebih memastikan bahwa tak ada lagi hewan liar di sini. Nah, tempat-tempat kayak gini nih. Jadi juga kemungkinan bisa jadi sarang ular. Biasanya di dalam tumpukan bangunan bekas terdapat sisa-sisa air hujan. Kondisi seperti ini bisa mengundang hewan-hewan liar untuk datang dan bersarang di dalamnya. Untuk membuka tumpukan dan membongkarnya, saya harus penuh perhitungan. Karena bisa saja sewaktu-waktu ular yang berada di balik tumpukan barang bekas menjadi panik dan malah menyerang saya. Nah, adalah gitu. Pular King Cobra yang sedang bersembunyi di balik kerumputan. Rupanya ia mengetahui kedatangan saya sehingga cepat-cepat kabur dan bersembunyi. Menangkap ular yang satu ini harus ekstra hati-hati agar saya aman dan ularnya tidak bersakiti. Saya harus menariknya terlebih dahulu ke tempat yang agak luas. Ular King Cobra ini sangat agresif dan tampak siap menyuktikan racun disanya. Ia juga terlihat tidak suka saya pegang. Nah, ular ini sudah mulai marah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.